super meleleh ya assalamualaikum kawan jadi hari ini saya akan membuat makanan yaitu pizza roti teplon rasanya yang ajib banget jadi disini saya sudah siapkan ya 5 lembar roti tawar dan sekarang samping rotinya kita buang ya jadi kita iris seperti ini sampingannya aja kita buang yang warna coklatnya ya kita lakukan semuanya kita buang jadi seperti ini ya kalau rotinya sudah diiris semua ya sekarang kita iris lagi ya menjadi kecil-kecil jadi rotinya kita iris kotak-kotak kecil ya kurang lebih jadi seperti ini ya kotak kecil Oke rotinya sudah saya iris semua ya jadi kotak-kotak kecil seperti ini sekarang rotinya kita kesampingan dulu sekarang kita siapkan tiga butir telur ayam ya ukuran sedang telurnya kita masuk dalam mangkuk ya agak besar lalu kita tambahkan 20 gram tepung terigu setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh merica kita masukin semua ya lalu semua bahan kita aduk rata ya kita kocok kalau sudah sekarang rotinya kita masukkan kita masukkan semua ke dalam telur ya rotinya lalu kita aduk kita campurkan telur dan roti kalau sudah tercampur seperti ini ya kita diamkan dulu selama lima menit ya biar meresap telurnya ke dalam roti dan sekarang kita siapkan untuk isian atau toppingnya ya di sini saya sudah siapkan 120 gram keju mozzarella yang sudah saya parut ya ini 120 gram keju mozzarella ini 50 gram keju cedar parut ya ini keju biasa dua batang sosis yang sudah saya iris tipis ya seperti ini dua sendok makan saus sambal dan juga dua sendok makan ini mayonaise nanti buat eh sausnya dua batang atau tiga batang daun bawang yang udah diiris kasar bubuk cabai nanti saya pakai secukupnya ya atau bisa pakai bon cabai atau bubuk cabai bebas dah udah bahan pelengkapnya ini ya ini aja sekarang kita step berikutnya jadi sekarang kita siapkan teplon ya yang sudah diolesi dengan mentega lalu rotinya kita tuang ke atas teplon ya ini roti telur tadi lalu kita ratakan kalau sudah sekarang roti teplonnya kita panaskan kita panaskan dengan api sedang ya kalau ada penutupnya kita tutup ya kalau nggak ada penutup nggak ditutup juga nggak apa-apa Oke kita lihat dulu ya ini sudah dimasak kurang lebih tiga menit ya sekarang kita balik ya ininya jadi cara baliknya gini ya kita masukin dulu ke baki seperti ini ya lalu ini bakinya kita giniin giniinnya apa teplonnya balik jadi kita balik ya biar matang yang bawah kita tutup dan masak kurang lebih tiga sampai empat menit ya kalau udah tiga menitan kita balik lagi ya jadi pisah rotinya kita balik lagi ya seperti itu tadi nah seperti ini ya sekarang pisah rotinya kita kasih topping saus sambal ya yang tadi sudah disiapkan ini tidak kita aduk kita oles-oles aja di atasnya ya seperti ini sampai merata ya kalau sudah sekarang kita kasih taburan keju cedar ya ini keju cedar ya parut yang saya parut taburkan semua dan sekarang kita taburkan keju mozzarella ya ini mozzarella di atas keju cedar ya kita taburkan sampai merata ya sampai merata ya kalau ini ekstra keju ya kalau sudah sekarang kita taburkan daun bawang di atasnya ya atas keju lalu kita taburi dengan cabai bubuk ya atau buan cabai boleh oke cukup dan yang terakhir sekarang kita tambah topping sosis yang udah diiris-iris ya oke udah semua ya kalau udah sekarang kita tutup kalau ada penutup ya tutup lalu kita panggang dengan api kecil ya tetap seperti tadi oke kalau sudah keju mozanya sudah meleleh ya ini saya panggang kurang lebih 7-8 menit ya sekarang udah matang dan kita angkat kita duang ke dalam piring besar ya ini dia pizza roti teplonnya sudah jadi aromanya sangat harum sekali ya oh ya tadi ini saya apa ini sosisnya sebelum dipakai udah saya rebus dulu ya atau kita kukus dulu bentar oke sekarang pizzanya kita potong langsung potong dua ya dan sekarang kita angkat satu oke ini dia pizza roti teplonnya sudah matang sudah wangi siap untuk dinikmatin ini aromanya sangat harum sekali ya dan pastinya rasanya kita coba sekarang atau kita tes seperti apa rasanya saya ambil langsung pakai tangannya ini keju mozanya di atas ya ya tuh super meleleh ya oke sekarang saya mau cicipin mari makan hmmm rasanya enak banget gurih pedas dan pasti saja keju mozanya meleleh banget ya jadi ini enak banget pokoknya rasanya tidak mengecewakan ya alias mantap habis cara bikinnya sangat gampang dan juga bahan-bahannya tidak begitu sulit untuk didapat pokoknya oke kawan untuk video pizza roti teplonnya sampai disini dulu saya akan bikin lagi video-video lainnya tentunya yang lebih menarik lagi oke thank you bye bye dan ciao 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 selamat menikmati